Kalau orang yang tidak punya akal atau akalnya itu tidak sempurna, itu mereka pokok cari senang meskipun sesaat, meskipun setelahnya sengsara sekalipun. Pokok senang, ya padahal sesaat setelahnya tidak ada, bahkan yang ada afad, tetap diambil. Ya mirip sama binatang, binatang tidak punya akal, dikasih rumput, akhirnya dekat, padahal ketika yang ngasih rumput itu, ngasih rumput sambil bawa berang, mau sembelah. Pokok rumput, pokok duyan, padahal itu tempat penyembelihan. Dan manusia itu yang berakal, itu yang dicari itu keabadian. Keabadian itu kira-kira yang dicari itu keabadian yang enak apa keabadian yang tidak enak? Yang enak dong. Kalau keabadian itu tidak enak, merokok, enak untuk bila minta alik. Abadi yang dicari itu abadi yang enak, ya surga. Nah, orang berakal atau orang pinter itu carinya keabadian. Contoh orang pinter, Nabi Adam AS. Pinter Nabi Adam. Dan Allah Ta'ala ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Alim. Yang ngajari Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Adam alim, kealimannya itu justru digunakan iblis buat menipu Nabi Adam dengan sesuatu yang disenangi para orang-orang alim. Apa duit? Orang alim gak duit. Apa? Sahwat. Orang alim percuma. Sahwat binatang. Orang alim sahwat sesaat. Orang alim itu. Nabi Adam berhasil dijebak sama iblis lewat apa? Bahwa swasa ilaihi syaitanu kala ya adamu hal adulluk Hal adulluk ala syajaratil khulti wa mulkil la yabla Wahi Adam, mau enggak kau tak kasih Apa? Tak tunjukkan Pohon yang membuat kau abadi Allah ini Pohon yang membuat kau abadi Ada buah di pohon yang Dilarang sama Allah Padahal kalau kau makan Kau akan abadi Wa mulkin la yabla Dan kau punya kekuasaan yang gak akan rusak Nabi Adam Orang pinter Keabadian Kepencot dong Mencendenkan Ya mesti kepencot Tapi Nabi Adam Alim Akhirnya diiming-imingi yang bisa Menembus Ke Nabi Adam Ya diiming-imingi keabadian Akhirnya Istrinya Nabi Adam Istrinya Nabi Adam Itu yang pertama kali memetik Buah khulti Kemudian yang pertama kali makan itu Ibu Hawa Kemudian Ibu Hawa juga yang memberi makan Nabi Adam Buah khulti Padahal ketika itu Nabi Adam masih ragu-ragu Hal hasil ikulah Nabi Adam berhasil Dibujuk sama iblis Dengan niming-iming Keabadian Saalim memang itu yang dicari orang alim Maka nih orang alim Itu dipilih ke Dunia gak abadi Akhirat abadi Akhirat aja Lama Meskipun lama Tapi abadi Mantep mereka Iman sama akhirat Lahamu lahadhatun khafiyyah Makanya para ulama itu Tahu dunia itu gak abadi Mereka tetap cari abadi Saking Senengnya dengan keabadian Cari keabadian Di alam yang gak abadi Caranya gimana? Ngarang kitab Para ulama akhirnya ngarang Kitab Akhirnya mereka sudah wafat Kepingin nama aku tetap hidup Gimana caranya? Ngarang kitab Ibu bin Ali Al-Habsyi Malam ini masih dakwah Wadud sudah meninggal Dari apa? Kitab Abadi gak? Abadi di alam yang panah Para fukoha Para ulama Imam syafi'i Masih hidup Masih hidup sampai sekarang Abadi gak kita ini yang Walau alam janssani Wuripopo ndak kita eko Kita eyo Bayok zombie Jalan Tapi walau produk Pahala produk Fa'etah yondak Ngopi Gendaan Cangkruk Ngeleh Makan Habis itu ngantuk Tidur Bangun-bangun Cangkruk Setiap malam Youtube Facebook Sampai Jam 2 Jam 3 Walau Rokaten Itu Ya di Kalikan Beberapa lama Kayak gitu Tidak ada perubahan Itu Kalau dihisap Orangnya akan Lebih baik Mati sebelum itu Ketika dia Ditunjukkan waktu Yang dia lalui Di dunia Tanpa Fikrullah Dia sangat Nyesel Dan berangan-angan Andai kan dimatikan Sama Allah Ta'ala Sebelum Menyibukkan Di waktu-waktu Yang tidak ada Faitahnya tadi Na'udzubillah Lahamulahadhatan Khafiyyah Kebahagiaan Yang abadi itu Itu Punya Perhatian Yang samar Orang Yang di Pilih Sama Allah Ta'ala Dapat Sa'adatul abadiyyah Itu Dapat Perhatian Yang samar Dari Allah Dan Semua orang Bisa Mengetahui Ini yang dikasih Sa'adatul abadiyyah Ini yang Tidak dikasih Tidak bisa Diketahui Sama orang Sangking Sangking Sama Perang 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 Ikut Sihad Perang Ohud Ketika itu Akhirnya Langsung Syahid Langsung Masuk Surga Kata Nabi Sallallahu Orang Orang masuk Surga Tanpa Salat Tanpa Puasa Sama Sekali Siapa Baru Syahadat Langsung Perang Langsung Syahid Masuk Surga Wala Salla Wala Sama Wala Salla Itu Mula Hadhatun Khafiah Dak Isha Kita Terus Insya Allah Saya Masuk Surga Dak Isha Ada Yang bisa Gitu Jendengan Pernah Menghisap Jendengan Bia Mbak Kira Kira Macam Aku Ya Suara Kulah Pernah Jendengan Tafakur Kualitas Jendengan Masing Masing Pernah Dak Pernah 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 Di Angen Saya Itu Macemnya Kalau Besok Di Akhirat Itu Dimana Surga Paneraka Pernah Hasil Tak Kan Dan Kalau Hasil Kok Kita Angen Nanti Orang Macem Saya Ini Bukan Jendengan Saya Juga Semua Orang Kita Lah Kok Kita Kok Angen Nanti Dia Mel Kiamah Orang Macem Saya Ini Macem Dimana Kok Jawabannya Macem Di Surga Itu Berarti Kalkulatory Rusak Betul Loh Kita Itu Diciptake Itu Buat Ibadah Nah Ibadah Itu Seperti Apa Si Ya Niru Ahli Ibadah Lihat Cerminnya Siapa Ya Cerminnya Ahli Ibadah Siapa Ahli Ibadah Sayyiduhum Rasulullah 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 Ibadah Sampai Kakinya Bengkak Itu Ibadah Yang Kayak Gitu Ibadah Yang Berlebihan Lebai Apa Semestinya Kita Itu Belum Apa Apanya Kita Kalkulatory Kok Kalkulatory Yang Betul Orang Macem Saya Ini Macem Nero Kok Saya Disuruh Ibadah Jauh Dari Ibadah Yang Mestinya Diperintah Itulah Uswah Hasanah Ibadah Atau Mungkin Para Sohabah Para Awliya Itu Ibadah Cermin Sinetron Kalkulatory Rusara Ada Penyanyi Ada Itu Nero Itu Ada Orang Artis 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 Pake Rok Meni Itu Rok Nek Saya Ini Macem Surga Ini Kalkulator Rusak Cermin Ini Cermin Itu Rasulullah Sallallahu 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 Para Awliya Para Salihin Dulu Para Awliya Ibadah Sampai Kayak Gitu Imam Abu Hanifah Menghatamkan Koran Di Tempat Beliau Meninggal 9000 Kali Hataman Itu Baca Koran Yang betul Apa Yang keliru Yang Mestinek Itu Apa Mestinek Kayak Kita Berarti Kita Belum Belum Bagus Baca Koran Imam Shafi'i Rasulullah Anu Ketika Ketika Umur 10 Tahun Atau 12 Tahun Perjalanan Dari Mekah Ke Madinah Mondok Ke Tempat Imam Malik Itu Perjalanannya Menempuh 8 Hari Perjalanan 8 Hari Perjalanan Mulai Mekah Sampai Madinah Itu Beliau Sudah Bisa Dalam Perjalanan Hatam 16 Kali Hataman Padahal Musafir Ya Latif Itu Loh Cermin Kalau Gitu Saya Musafir Ya Tidak Hatam Itu Berapa Tahun Tidak Hatam Hatam Haku Cermin Mulai Betul Haku Haku Cermin Sinetron Haku Cermin Teman Dewi Haku 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 Cermin Haku 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 Harus Punya Cermin Orang-orang awliya Tapi Kita Rojak Sama Allah Ta'ala Mohon Sama Allah Ta'ala Kita itu Diberikan Pertolongan buat memperbagus Ibadah Pertolongan buat memperbagus Alhamdulillah Pertolongan buat memperbagus Alhamdulillah Pertolongan buat memperbagus Alhamdulillah Di depan ada Pertolongan buat memperbagus Pertolongan buat memperbagus Jadi disingkat Yang kita sediakan itu sudah ada semua Kemudian bagi Teman-teman yang punya majlis Dan kita sudah Sudah Ada satu majlis Dia satu majlis Pengen bukunya seragam semua Dan ambil dari kita semua Ada sampai Insyaallah 50 buku Untuk satu majlis Bagi antum yang di rumah Atau di tempat Selain sini ada majlis Dan pengen bukunya Wakitabnya sama seragam Bisa nanti ngubungi Panitia yang di depan Yang kemarin Panitia yang Nangani investasi Akhirnya juga Mohon nanti Misalnya mau dimintakan 50 kitab sekalian Nanti kalaupun Yang tersedia nanti habis Nanti tetap bisa dicetakkan lagi Jadi yang mau ngambil pribadi Ahlan-Ahlan bisa Yang mau ngambil Satu majlis sekalian Nanti bisa Berhubungan langsung dengan Panitia Saya kira Pengumuman dari kami Cukupan sekian Kurang lebihnya mohon maaf Walaupun minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah